Kembalinya si Manuisa rendah jilid lima tamat. Keesokan harinya si Taihab dan rombongan pun meninggalkan Likaan dan berangkat ke Lembah Lumpur, sesampai di tempat yang dituju. Hehat Kuisem, kami sudah sampai, seru Yohun. Hahaha, bagus kalian sudah datang, marilah ke sini kami berada di dalam hutan di depan kalian, sahut sebuah suara, kelima pendekar saling pandang. Hati-hati Suheng, mungkin ini adalah jebakan, ujar Kuei E. Kimin, mereka memperhatikan areal tersebut, tidak nampak sedikitpun yang mencurigakan, ada jalan setapak dengan tanah kehitaman menuju bukit dan di kedua sisinya padang ilalang yang tinggi, dan jauh di sebelah timur jalan ada rawa yang lumayan besar. Sudahlah, nampaknya aman, dan hanya jalan setapak ini menuju hutan di sana, selalukun, kemudian dia melangkah melewati jalan setapak, setengah jalan laukun kelihatan tidak apa-apa, lalu empat rekannya menyusul, kira-kira empat tombak lagi akan memasuki hutan, tiba-tiba kaki laukun amblas karena tempat yang dipijaknya adalah lumpur lunak, sepanjang jalan setapak itu pun tiba-tiba lembut. Berubah jadi lumpur karena dipicu tanah yang retak dipijak laukun, enam pendekar itu amblas setinggi pinggang. Kuei E. Kimin dengan reflek melepas sabuk yang mengikat pinggangnya dan melemparkan pada sebuah pohon di sisi jalan. Jangan banyak bergerak untuk memperlambat daya hisap lumpur, seru Li Wan Fu, empat pendekar melihat Kuei E. Kimin yang sedang menarik tubuhnya dengan bantuan sabuknya, jika Kuei E. Kimin dapat selamat, besar kemungkinan mereka juga akan selamat. Kuei E. Kimin berhasil naik ke tepian, dengan sigap ia mengibaskan sabuk ke arah Yo Hun yang terdekat. Yo Hun menangkap ujung sabuk, dan sekali hentakan Kuei E. Kimin tubuh Yo melenting ke atas dan Yo Hun pun mendarat di tepian lumpur. Kemudian Kuei E. Kimin melempar lagi sabuknya ke arah Li Wan Fu, yang sudah menghisap tubuhnya sampai dada, Li Wan Fu berhasil selamat. Lalu kemudian sabuk dilempar ke arah Siang Kuan Liu Kim yang sudah sebatas leher, Siang Kuan Liu Kim pun berhasil selamat. Lau Kun yang kelihatannya hanya ubun-ubun, sementara Lau Kun bahkan hanya tangannya saja yang kelihatan menggapai, dan ironisnya sabuk Kuei E. Kimin hanya dapat menggapai Wan Yo Kong dan tidak dapat menggapai tangan Lau Kun. Untuk menyelamatkan Wan Yo Kong sangat sulit, karena hanya kepala yang hampir terbenam, dengan hati sedih dan putus asa Kuei E. Kimin memandang Su Hengnya dan Wan Yo Kong yang lenyap di telan lumpur. Tidak dinyana rupanya Hahat Kui Sem adalah kumpulan pengecut, teriak Li Wan Fu dengan nada marah, kemudian ia berlari ke arah hutan melewati sisi jalan lumpur, tigarkannya yang lain segera menyusul, di tengah kemarahan dan sedih Li Wan Fu kurang waspada dan blub. Tempak yang diinjaknya ternyata kubangan lumpur yang tertutupi lalang tebal, tubuhnya amblah singgah dada, Kuei E. Kimin dan Ui Hai Siang Leong terkejut dan berhenti. Su Heng, jangan bergerak teriak Kuei E. Kimin, dengan wajah cemas Kuei E. Kimin bersalto ke arah sebuah pohon yang agak dekat dengan rawa lumpur itu. Setelah hinggap di pohon, dengan cekatan ia turun ke bawah dan berdiri di atas akar pohon, sabuknya dilempar dan tangan Li Wan Fu segera menangkap ujung sabuk. Kuei E. Kimin menarik tubuh Li Wan Fu, untuk kedua kalianya Li Wan Fu selamat. Ui Hai Leong Siang tidak bergerak dari tempatnya bagaimana Kuei E. Lihap, apakah Li Si Chu baik-baik saja? Ya, ya, saya baik-baik saja. Ayo, tai hap, jawab Li Wan Fu. Sebaiknya kita menuju ke hutan lewat pepohonan, seru Kuei E. Kimin, Ui Hai Leong Siang pun melakukan apa yang dikatakan Kuei E. Kimin. Setelah melihat Ui Hai Leong Siang melompat dari pohon ke pohon, Kuei E. Kimin dan Li Wan Fu segera menaiki pohon dadan melompat laksana monyet yang tangkas. Kuei E. Kimin dengan bantuan sabuknya sudah lebih dulu sampai ke dalam hutan. Setelah tiga rekannya sampai, mereka lenih dalam masuk ke hutan. Hehat Kui Sem, tunjukkan muka kalian teriak Li Wan Fu, tiba-tiba empat rangkum tenaga sakti meneru ke arah mereka, dengan refleks empat pendekar itu menyambut dengan tenaga Sin Kang. Duar, 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 empat ledakan terdengar akibat bertemunya Sin Kang masing-masing. Dan naas bagi Li Wan Fu, ternyata Sin Kang yang dihadapinya adalah Sin Kang Pasim Sai Jin, tubuh Li Wan Fu terlempat dan melabrak sebuah pohon hingga tumbang, Li Wan Fu merasa dadanya sesak, kepalanya pening dan tiba-tiba ia memuntahkan darah segar, tubuhnya terhempas ke tanah dengan luka dalam yang amat parah, sementara di pihak Pasim Sai Jin, Hehat Kui Sem hanya terlempar dengan dada sesak. Ternyata kamu di sini Pasim Sai Jin teriak kuee kimin dengan sigap tangannya merogoh mahkota kura-kura dari buntalannya dan memakainya. Hahaha, haha si Taihab, kali ini kamu akan tunduk padaku, mahkotamu tidak akan lama bertahan dari ilmu hipnotisku, sahup Pasim Sai Jin. Siang Taihab, kalian hadapi Hehat Kui Sem sampai tewas, dan jika nanti Pasim Sai Jin pingsan segera kalian selamatkan aku, kemudian ikat di tempat sunyi dan jangan menemuiku selama tiga hari tiga malam, ujar kuee kimin, lalu dengan imb yang Sian Sin Li menyerang Pasim Sai Jin. Ui Hai Leong Siang segera menyerang Hehat Kui Sem, duel yang seru dan dahsait pun terjadi, pedang Ui Hai Leong Siang laksana kilatan petir sambar menyambar mencecar tiga lawannya, perpaduan Tianti Ite Pek yang mengurung tubuh ketiga lawannya, Hehat Kui Sem bertahan sedaya upaya sambil berusaha membalas, selama seratus jurus Hehat Kui Sem masih mampu mengimbangi serangan bertubuh tubi dari suami istri yang kosan itu. Sementara itu kuee kimin dan Pasim Sai Jin terlibat pertempuran yang tidak kalah menegangkan, laksana Dewi bertangan empat kuee kimin mendesak Pasim Sai Jin, namun desakan itu tidak menyulitkan Pasim Sai Jin, karena kuee kimin harus menjaga jarak dari bawah Pek yang dikeluarkan Pasim Sai Jin. Pukulan-pukulan yang mengandung tenaga im yang membuat Pasim Sai Jin kewalahan. Berlutut segera berlutut teriak Pasim Sai Jin. Tidak aku tidak akan berlutut teriak kuee kimin, seruan-seruan itu pun sahut menyauh dan bergema di dalam hutan. Yohun melirik pertempuran kuee kimin dan Pasim Sai Jin yang tergolong unik itu, keduanya saling berdiri dan berseru-seru, mereka tidak terpengaruh oleh teriakan Pasim Sai Jin. Hunko segera kita harus bereskan herhat kuisem, saya lihat pertempuran kuee elia pada taraf pengerahan Sin Kang, seru siang kean Luikim, lalu dengan gerakan laksana alang dengan kecepatan kilatan halilintar, Luikim mencecar tubuh Seng Teng Sian Li, Seng Teng Sian Li terpapar pada sebuah pohon, dan serangan susulan Luikim yang dasyat tidak dapat dihindari. Krak, krat, krat, satu bacokan menebas lengan dan dua kali sabetan mengenai Seng Teng Sian Li, Seng Teng Sian Li ambruk bersimbah darah, sementara empat jurus kemudian Yohun menusuk dada Ui Hai Sian, dan ketika pedang dicabut sebuah pukulan pelek Jiu menghantam ulu hati, Ui Hai Sian terlempar 2 meter, lalu kemudian tewas. Li Chiang Bujin masih mengadakan perlawanan segit, Ui Hai Leong Sian dengan rangah kain ilmu yang luar biasa dasyat terus mendesak Li Chiang Bujin, akhirnya 50 jurus kemudian Li Chiang Bujin meregang nyawa dengan dua pukulan pelek Jiu yang bersarang di dada dan lambung dan satu sabetan Lui Kim yang merobek perutnya. Li Chiang Bujin ambruk tewas menyusul dua rekannya. Ui Hai Leong Sian menonton pertempuran sahuh-sahutan antara Pasim Sai Jin dan Kuei E. Kim In, hingga akhirnya teriakan Pasim Sai Jin lebih lantang dan bergema, dan pada seruan puncak, Pasim Sai Jin pingsan sementara Kuei E. Kim In juga pingsan, Siang Koan Lui Kim segera menyambar tubuh Kuei E. Kim In dan menyingkir dari tempat itu melompat dari pohon ke pohon yang disusul Yuhun. Ui Hai Leong Sian berhasil meninggalkan hutan-hutan lumpur dan terus kembali ke penginapan, sesampai di penginapan Buntalan Wan Yokong dan Gu Chiang berisi empedu dikemas, lalu keduanya meninggalkan kota Hehat menuju wilayah timur, sehari semalam Ui Hai Leong Sian membawa Kuei E. Kim In yang pingsan. Kita istirahat di hutan depan sana Kim Khoi, ujar Yuhun, sambil mencari tempat yang nyaman, Yuhun mencari-cari binatang buruan, dan ia mendapatkan seekor kelinci yang gemuk. Di tempat yang agak luas, keduanya istirahat, Lui Kin meletakkan tubuh Kuei E. Kim In, Yuhun membuat api untuk memanggang daging kelinci. Menurut Hun Kho apa yang terjadi dengan Kuei E. Lihat? Dari pesannya sebelum bertempur, ia akan terpengaruh ilmu hipnotis Pah Sim Sai Jin, H.M.H., dan akan kembali normal jika sudah tiga hari. Benar, demikianlah mungkin maksud pesan itu. Dan ini mahkota dipakai saat menghadapi Pah Sim Sai Jin, gunanya untuk apa ya? Tentunya untuk menghadapi ilmu hipnotis Pah Sim Sai Jin, dan itu pun tidak 100% dapat ditangkal. Bagaimana bisa Koko menyimpulkan demikian? Dari pesan Kuei E. Lihat, sudah pasti ia pernah menghadapi Pah Sim Sai Jin, dan mahkota ini disediakan untuk menangkalnya, namun tetap saja Kuei E. Lihat terpengaruh. Lalu dimanakah kita tinggalkan Kuei E. Lihat? Tanya Lui Kim. Di sini saja, dan kita akan menunggunya di kota atau kampung terdekat, dan katanya dia haraus diikat, dan kita tinggalkan. Maksudnya untuk apa? Tentu untuk menyelamatkan kita, sebab kalau dia sadar, tentunya ilmu kita tidak akan dapat mengalahkannya, bahkan mungkin kita akan tewas di tangannya. Alangkah hebatnya ilmu Pah Sim Sai Jin itu, Kuei E. Lihat saja yang memiliki Sien Keng di atas kita, bahkan sudah ditangkal dengan mahkota, tetap saja ia terpengaruh. Baiklah, sebelum Kuei E. Lihat kita tinggalkan, bagus apabila panggang kelinci juga kita sediakan, sehingga saat dia sadar, dia sudah punya makanan. Baiklah kalau begitu, pergilah Koko mencarinya, dan jangan lupa membawa serat kayu untuk mengikat Kuei E. Lihat sahut Lui Kim, Yohun meninggalkan keduanya untuk berburu binatang. Tidak lama kemudian ia kembali dengan seekor kelinci dan seekor ayam, Lui Kim memanggang buruan tersebut, setelah itu Lui Kim mengikat Kuei E. Lihat pada sebatang pohon dengan serat kayu, kemudian keduanya meninggalkan Kuei E. Lihat melanjutkan perjalanan, memasuki wilayah timur. Seminggu kemudian Ui Hai Siang Leong sampai di kota Jangan. Kita di sini saja menunggu Kuei E. Lihat, ujar Yohun, lalu keduanya memasuki penginapan apakah ada kamar kami mau menyewa kamar, tanya Yohun. Ada tuan, mari saya antarkan, sahup pelayan, pelayan itu membawa suami istri menuju kamar, dan mereka pun istirahat. Keesokan harinya Pak Sim Sa Jin sampai di kota Jangan, setelah sehari pingsan, Pak Sim Sa Jin melanjutkan perjalanan, tujuannya hendak ke Han Zhong untuk melihat perkembangan aksi tiga bonekannya Han Zhong Kuei Sem, saat ia sedang melalui jalan yang ramai oleh para penduduk yang lalu lalang, tiga orang pemuda tampan dan kaya sedang bersendagurau di sebuah jembatan. Tan Xio Chia memiliki wajah cantik, tapi tidak satupun dari kita yang dapat menaklukan hatinya, apakah menurutmu ia sudah bertunangan O Lam? tanya temannya. Kalau dilihat gelagatnya sepertinya sudah Hong Kuei, jawab O Lam dengan mimik kecewa. Yan Buwi kan belum pernah mencoba karena baru pindah ke sini, ujar Ong Kuei. Bagaimana menurutmu Yan Buwi? Tanya O Lam. Kalian ini seperti kurang kerjaan saja, sahut Yan Buwi pringas-pringis. Menaklukan hati Tan Xio Chia bukan hal sepelah, kamu belum melihat wajahnya Yan Buwi, kalau kamu sudah melihat, pasti kamu juga terpana, selah Ong Kuei. Masalahnya aku juga sudah ditunangkan, jadi tidak berani untuk bermain api hingga melanggar aturan keluarga. Ahaha, kamu ini terlalu manut pada aturan, kita hanya main-main, Ong Kuei bagaimana kalau kita taruhan? Taruhan bagaimana maksudmu O Lam? Bertaruh berhasil tidaknya Yan Buwi menaklukan hati Tan Xio Chia. Kalian jangan keterlaluan mempermainkan hati orang lain, sudah ayo kita pulang, selah Yan Buwi, sambil senyum-senyum Yan Buwi diledekin oleh kedua temannya. Heh, kalian bertiga katakana di mana kediaman Tan Xio Chia ujar Pasim Sajin mendekati tiga Kongcu itu kamu siapa kenapa nanya-nanya soal Tan Xio Chia sahut O Lam dengan nada tidak senang. Aku ingin menaklukannya, kalau ia memang cantik sebagaimana kalian bincangkan. Hahaha, dengan wajah totalmu itu dan juga umurmu jelas sudah tua, mana mungkin Tan Xio Chia mau padamu, ujar Ong Kuwi. Kalau aku berhasil bagaimana tantang Pasim Sajin? Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu lima tel perak, sahut O Lam. Hehehe, fuah, aku tidak ingin uangmu, tapi aku ingin nyawamu, ujar Pasim Sajin, tiga Kongcu itu terperanjat. Sudahlah, mari kita pulang dan tidak usah meladeni orang tua yang tidak tahu diri ini, selah Yan Buwi. Hahaha, cepat tunjukkan di mana rumuh Tan Xio Chia bentak Pasim Sajin. Tidak, kami tidak mau berurusan denganmu, selah Ong Kuwi. Sialan, rak, bentak Pasim Sajin sambil menampar muka Ong Kuwi hingga pecah, Ong Kuwi tewas seketika, Yan Buwi dan O Lam terkejut ketakutan. Apa kalian masih membandel? Ba, baik, rumahnya di sebelah utara gang kelima dan rumah bertembok dengan warma kuning. Hahaha, haha, aku pergi, prak, prak, sahup Pasim Sajin tertawa sambil memukul kepala dua Kongcu hingga tewas. Kejadian itu membuat beberapa orang yang sempat menyaksikan heboh, Ui Hai Leong Siang mendekati kerumunan orang melihat tiga jasad Kongcu. Orang itu sangat sadis sekali hii-hii-hii, selah laki-laki tua yang menyaksikan kejadian tersebut, pecah ken kenapa dia membunuh ketiga Kongcu ini. Saya dengar mereka membicarakan Tan Xio Chia, orangnya bagaimana pecah ken? Orangnya lelaki berumur wajahnya bercacar. Di manakah rumah Tan Xio Chia tersebut? Tanya Yuhun menimpali. Rumahnya di sebelah utara gang kelima, rumahnya berpagar warna kuning, Jawa Pek, Ken, Yuhun dan Lui Kim segera meninggalkan kerumunan orang menuju utara kota. Rumah Tan Wang Wei tergolong mewah, berdiri megah di utara kota, sebagai seorang pedagang yang sukses. Tan Wang Wei memiliki kekayaan yang melimpah, beliau memiliki seorang putri bernama Tan Mei Lin. Tan Mei Lin berumur 19 tahun dan merupakan kembang kota yang jilangan. Siang itu Tan Mei Lin sedang duduk santai di tengah taman di belakang rumahnya, bunga-bunga yang bergoyang di belai hembusan angin sore, menebar semerbak mewangi, Tan Mei Lin tidak menyadari bahwa dirinya diintai lelaki tua menegrikan dengan sebongkah hasrat mesum. Hehehe, hehehe, kecantikan Nona memang bukan luar biasa. Hih, siapa kamu, kenapa memasuki taman belakang rumahku, sahutan syocia dengan wajah takut. Hahaha, manis aku datang untuk bersenang-senang denganmu. Ah, tidak, pengawal, pengawal teriak Tan Mei Lin, namun tidak ada yang datang. Hahaha, hahaha, pengawalmu semua sudah lelap, dengarlah Nona aku adalah kekasihmu yang menyenangkan, lihatlah ujar Pasim Sai Jin, Tan Mei Lin sontak nanar, wajahnya yang pucat berubah merah dengan senyum malu. Koko, kamu datang, duduklah ke sini, bukankah taman bungaku ini idah ujar Tan Mei Lin mesra? Hehehe, hehehe benar manis, dan akan lebih indah jika kita memadu kasih mesra. Ah, Koko, aku akan ikut apa keinginanmu, sahutan Mei Lin, Pasim Sai Jin dengan lembut menarik Tan Mei Lin ke dalam pelukannya, dan kemudian dengan kasar tangannya menggeranyangi tubuh Tan Mei Lin, Tan Mei Lin dengan pasrah menyerah menerima ciuman dan lumatan Pasim Sai Jin, dia tidak lagi menyadari apa yang terjadi pada dirinya, satu-satu pakaiannya sudah dilepas Pasim Sai Jin yang semakin birahi, Tan Mei Lin hanya merintih dan mengerang kenikmatan akan panasnya birahi, rejangan Pasim Sai Jin pada tubuh telanjangnya dinikmati sepenuhnya. Ui Hai Leong Siang sampai di depan rumah berpagar warna kuning, keadaan dalam rumah itu tenang sekali, Ui Hai Leong Siang segera memasuki rumah, di ruang tengah Tan Wang Wei duduk sambil mengisap hau cengnya sementara istrinya menyulam di sampingnya, tatapan mereka kosong ketika melihat Ui Hai Leong Siang memasuki ruangan, keadaan orang di rumah itu dalam belenggu hipnotis Pasim Sai Jin, 15 penghuni rumah semuanya laksana mayat berjalan. Mereka semua dalam pengaruh Pasim Sai Jin, apa yang harus kita lakukan? Hunko sepertinya kita tidak dapat menyelamatkan keluarga ini, sebaiknya kita kembali. Lalu kenapa kita ke sini kalau tidak berbuat apa-apa? Kita hanya memastikan keberadaan Pasim Sai Jin, marilah kita kembali ke penginapan, sahut Yo Hun, kemudian Ui Hai Leong Siang meninggalkan rumah Tan Wang Wei. Sesampai di penginapan, suami istri itu mandi, dan kemudian turun untuk makan, lalu istirahat apa rencana kita selanjutnya Hunko? Kita akan tetap menunggu Kwei Eliyap baru melanjutkan perjalanan, kenapa kita tidak melanjutkan perjalanan besok? Perjalan berbareng Pasim Sai Jin amat berbahaya bagi kita, Hunko sepertinya takut berhadapan dengan Pasim Sai Jin. Bisa dikatakan demikian Kim Koi, hanya demi kewaspadaan, lain hal kalau sudah tidak ada pilihan, aku akan tetap berani menghadapinya. Lalu apakah dengan kehadiran Kwei Eliyap, kita baru memiliki keberanian sedikit banyaknya? Begitulah Kim Moi. Kenapa Hunko jadi pengecut begitu? Kim Moi, kenapa kamu katakan demikian? Waspada dan pengecut dua hal yang berbeda, HMH, sejak Kwei Eliyap bersama kita, Hunko demikian bergantung pada dirinya. Hehehe, hehehe, Kim Moi, janganlah kekanakanakan begitu, aku merasakan kecemburuan pada nada bicaramu. Siapa yang kekanakanakan sahut Lui Kim agak sedikit keras. Maaf Mui ku sayang, kalau aku salah, apakah menurutmu jika kita bertemu dengan Pasim Sai Jin, kita akan dapat selamat? Walaupun kita mati, hal itu adalah resiko dalam membela kebenaran. Benar, itu adalah resiko, namun menanggung resiko dengan dasar berani tanpa perhitungan dan pertimbangan amatlah disayangkan. Maksudimu Unko? Kim Moi, tugas menyelamatkan para pendekar akibat pengaruh Pasim Sai Jin lebih utama ketimbang menerima resiko kematian yang diakibatkan berani babi, dan juga kita masih punya yoseng yang harus kita bimbing. Maafkan aku Koko, aku demikian terburu nafsu dalam menghadapi masalah, tidak mengapa Kim Moi, mendiskusikan masalah merupakan hal yang bagus, tapi aku sedikit bernada emosi mengkritikmu Hunko. Hahaha, kamu adalah istriku, gejolak perasaan sangat ikut terlibat, dan aku memaklumi itu Kim Moi. H.M.H. Hunko sayang, desah Liu Kim sambil memeluk erat suaminya, Liu Kim berinisiatif menciumi dan melumat mesra suaminya, desahannya membangkitkan birahi, malam itu berlalu dengan hentakan kasih mesra yang bergejolak, Liu Kim dengan sepenuh cinta dan kemesraan mengajak suaminya berpacu meraih puncak kenikmatan, seakan ia ingin menebus rasa sesalnya yang cemburu pada suaminya yang bijak ini. Dua malam Liu Kim selalu membawa suaminya pada permainan asmara yang mengebu, dan Hunko mandah dan maklu menyambut istrinya dengan rasa cinta dan kemesraan yang tidak kalah hangatnya, sehingga membuat Liu Kim terasa nyaman dan bahagia. Keesokan harinya ketika mereka turun untuk makan siang, dan para tamu sudah banyak yang sedang makan, para pelayan hilir mudik melayani, ketika mereka menuruni tangga di sudut ruangan makan, seorang wanita cantik dengan mahkota di kepalanya, perempuan itu jadi bahan perhatian karena keanggunannya yang luar biasa, dia laksana permaisuri kerajaan, dia adalah Kuei Kim Min. Kuei Eliyap, ternyata Anda sudah sampai di sini, Sapa Liu Kim. Oh, ternyata siang taihab menginap di sini, apakah kalian juga hendak makan? Benar, pelayan hidang akan makanan untuk kami, sahut Liu Kim, dan keduanya duduk semeja dengan si taihab. Bagaimana keadaanmu Kuei Eliyap? Tanya Liu Kim, syukurlah, siang taihab telah mengikuti pesanku. Sepertinya Kuei Eliyap sudah tahu apa yang akan terjadi bila bertempur dengan Pah Sim Sai Jin. Benar, Kim Chi Chi, karena itu kali kedua saya menghadapi Pah Sim Sai Jin, dan pada pertempuran pertama, untunglah ada Wan Chi Am Pua, sehingga saya selamat, dan berkat dia aku dapat mengetahui keadaan pada kali kedua. Kali pertama bagaimana ceritanya Kuei Eliyap? Kali pertama ketika Pah Sim Sai Jin Pingsan, Su Heng dan Wan Chi Am Pua segera membawa saya, dan saya normal dalam sehari karena pengobatan Wan Chi Am Pua. Jadi artinya tanpa pengobatan Kuei Eliyap akan normal dalam tiga hari. Selah Yuhun benar yau taihab, makanya aku berpesan demikian saat itu. Kenapa Kuei Eliyap dalam pesan itu masih berharap kami temui? Apakah itu artinya Kuei Eliyap berharap mengadakan perjalanan bersama? Tanya Yuhun. Benar yau taihab, karena saya yakin perjalanan kita ini berbareng dengan Pah Sim Sai Jin, dengan kita bertiga hal-hal yang tidak diingini dapat kita atasi. Saya juga punya pemikiran seperti itu si taihab. Tentu perjalanan kita kali ini amat berbahaya sekali, selalui Kim. Benar sekali Kim Chi Chi, jika kita tidak bersama, tapi kalau kita masih bersama sedikit banyaknya kita akan dapat atasi. Maksudnya bagaimana si taihab? Tanya Lui Kim. Maksudnya jika saya sendiri dan berhadapan dengan Pah Sim Sai Jin dipastikan saya akan binasa, demikian pula jika si yang taihab tanpa keberadaan saya akan binasa jika berhadapan dengan Pah Sim Sai Jin, tapi jika kita bersama, kita masih dapat selamat sebagaimana kejadian kemarin. Lalu bagaimana selanjutnya, si taihab tanya Lui Kim. Kita akan melanjutkan perjalanan setelah ini. Bukankah sebaiknya besok saja si taihab, karena si taihab mungkin masih lelah, dan juga Pah Sim Sai Jin juga berada di kota ini. Oha, dia berada di mana? Dia berada di rumah Tan Wang Wei dan menguasai keluarga itu dengan hipnotisnya, tapi itu dua hari yang lalu. Sekarang apakah dia masih di sana? Kami kurang tahu juga, apakah kita perlu menyelidiki ke sana? Tidak perlu menurut saya, dan baiklah kita berangkat besok, sahut kue E. Kim Min. Keesokan harinya ketiga pendekar itu meninggalkan Lik'an dan keluar kota dari gerbang sebelah timur, perjalanan dilakukan dengan cepat, ilmu lari cepat ketiga pendekar itu sudah pada tingkat tinggi masa itu, mereka istirahat hanya untuk makan. Jim Kok lembah yang indah dengan pemandangan bunga kanoka yang terhampar, di tengah lembah sebuah bangunan megah berdiri, empat orang pelayan separuh baya sedang melayani seorang perempuan berwajah buruk yang duduk di taman di belakang rumah, perempuan itu memaki gaun berwarna putih, bagian lengan kirinya buntung, dan kaki kirinya juga buntung. Perempuan itu memberi isyarat pada empat pembantunya, perempuan itu adalah Ken Heng Bi, perempuan yang dulunya cantik namun telah berubah sangat jelek oleh kesadisan saudara seperguruannya setahun lebih yang lalu, dalam bangunan megah itu ada empat pelayan perempuan, dan tiga orang lelaki suami dari tiga pelayan, dua anak laki-laki remaja, serta seorang anak perempuan berumur lima tahun, suami tiga pelayan itu bekerja menggarap tanah milik Ken Heng Bi di lembah itu. Ketiga suami pelayan itu adalah Teng Beng, Kam Teng dan Yomeng, ketiganya berumur empat puluh sampai empat puluh lima tahun, saat sore hari ketiga lelaki paruh menghentikan pekerjaan mereka dan berkemas hendak pulang. Sudahlah Hameng, kita cepat pulang supaya jangan kemalaman sampai di rumah, seru Kam Teng. Baik Kam Tua Ko, sebentar saya bersihkan diri dulu, Sahut Yomeng dan segera mencuci tangan dan kakinya, setelah itu dengan memanggul cangkul mereka mendaki jalan setapak menuju jalan besar. Ketika ketiganya sampai ke jalan besar, mereka melihat ada dua orang lelaki-lelaki dan perempuan sedang istirahat di pinggir hutan, kedua orang itu adalah Kua Ahan Bu dan istrinya Kau Hang Li. Si Chu apakah kalian hendak pulang? Benar Si Chu, kalian ini apakah akan melewatkan malam di hutan ini? Sahuteng Beng rencananya demikianlah Si Chu, di manakah kalian tinggal? Bukankah di depan tidak ada kampung? Benar Si Chu, kami tinggal di lembah ini, dan di depan sana kami tinggal. H.M.H., bukankah ini namanya Jim Kok? Benar Si Chu, sepertinya Si Chu tahu tempat ini. Beberapa tahun yang silam saya pernah ke sini, tepatnya markas penjahat dulu, lalu kalian tinggal di mana soal markas penjahat kami tidak tahu. Bukankah sebaiknya Si Chu dan Nyonya menginap di tempat kami? Apakah tidak merepotkan? Si Chu sahut Kau Hang Li. Nona besar kami sangat baik, tentu akan menerima kalian, selakam Teng Baiklah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih, sahut Kua Ahan Bu. Kalau begitu marilah Si Chu, kita bergegas supaya jangan kemalaman, ujar Teng Beng, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, mereka pun sampai di tempat bangunan megah milik Kian Heng Bi. Ameng, pergilah laporkan pada Nona besar bahwa kita kedatangan tamu, silahkan duduk dulu Tuan, ujar Teng Beng, Ameng segera memasuki ruang utama untuk menemui Kian Heng Bi. Kian Heng Bi sedang berada di kamarnya, sementara istrinya dan tiga orang wanita lain sedang menyiapkan makan malam di atas meja, lalu ia mendekati istrinya. Ting Moi, Nona besar di mana? Eh, kamu sudah pulang, Nona ada di kamarnya, memangnya ada apa? Saya hendak melaporkan bahwa kami membawa dua orang yang kemalaman ke sini. Sudah, biar aku saja yang menyampaikannya, pergilah bersihkan diri dan anti baju, ujar istrinya, lalu Yomeng pun keluar menuju bangunan belakang untuk membersihkan diri. Bagaimana, apakah Nona besar sudah tahu selah Teng Beng yang sedang mengguyur badannya dengan air? Istri saya yang akan melaporkannya, sahut Marmeng sambil membuka baju. Cu Ting Ting memasuki kamar Ken Heng Bi. Nona besar, makanan sudah siap, marilah kita makan. Baik, sahut Ken Heng Bi sambil bangkit dari ranjangnya, Cu Ting Ting dengan sigap memberikan tongkat pada Ken Heng Bi dan memapahnya keluar kamar, dan mendudukan di kursi. Nona besar, mengkoko dan dua tuako membawa dua orang yang kemalaman ke tempat kita, bawalah mereka ke sini, supaya keduanya makan bersama-sama kita, sahut Ken Heng Bi baik Nona besar, jawab Cu Ting Ting, lalu pergi ke ruang tamu. Cuon Nona kami mengajak ke dalam untuk makan malam, ujar Cu Ting Ting dengan ramah. H.M.H., baiklah dan terima kasih, sahut Cu Ahan Bu dengan senyum ramah, lalu keduanya masuk ke dalam ruangan makan. Cu Ahan Bu memasuki ruang makan, Ken Heng Bi terperangah sesaat ketika melihat tamunya, lelaki yang tidak pernah ia lupakan, lelaki yang telah menghiasi rasa sepinya selama ini, Cu Ahan Bu juga sedikit banyaknya bergetar melihat Nona besar yang baik hati itu. Silahkan tai hap dan liap duduk, dan marilah kita makan bersama, ujar Ken Heng Bi dengan suara gemetar dan berdenging sumbang, bahkan tidak jelas pengucapannya karena bibirnya yang robek dan hidungnya yang sompal, awalnya Ken Heng Bi tidak bisa berbicara, namun seiring waktu Ken Heng Bi berlatih bicara, dan hasilnya cukup lumayan, walaupun seperti dulu lagi. Setelah semua penghuni rumah lengkap, mereka pun makan, Ken Heng Bi dengan tatapan mesra sesekali melihat wajah tampan kekasihnya yang dirindukan, semakin tidak lalu rasanya menyentap makanannya, karena debaran hatinya yang bergolak hebat. Apakah masakannya ada yang kurang? Tanya pelayan tertua. Ah, tidak mapuk bo, hanya sanya badan saya kurang enak, sahut Ken Heng Bi menunduk, karena Cu Ahan Bu menatapnya. Ken lihat salam berjumpa kembali, ternyata Tian masih mempertemukan kita. Aku amat bersyukur si Taihab, ternyata yang datang ini adalah kamu, sahut Ken Heng Bi semakin menunduk. Apakah Lihab ini Ken Heng Bi murid dari Pasim Sajin bekas murid Liab, dan juga hal itu sudah lama berlalu. Demikian juga dengan Ku Ken Liab, aku ini juga bekas murid Inkok Sian Li Sen. Oh, ternyata demikian, bukankah Inkok Sian Li Sen memiliki tiga murid, dan siapakah nama Liab aku Kau Hang Li, dan juga dua saudaraku berada dekat dengan si Taihab. Maksudnya, bahwa si Taihab adalah suamimu benar Ken Liab. Kiong Hi, Kiong Hi saya ucapkan kau Cici. Terima kasih Ken Liab, lalu bagaimana, apa yang terjadi dengan Ken Liab HMH, marilah kita ke ruang tengah, dan Mapek Bo, sediakan teh dan kopi untuk kami. Baik Nona Besar, Sahut Mapek Bo, Cuting Ting dan seorang pelayan yang lain memapah Ken Heng Bi ke ruang tengah. Setelah teh dan kopi dihidangkan, Ken Heng Bi menyeruput tehnya sambil menatap kedua tamunya apa yang kualami adalah akibat dari masa laluku. Bagaimana dan siapa yang melakukan Ken Liab? Si Taihab, sebagaimana pada pertemuan kita dulu, aku tetap berdiam di sini dan tidak pernah berkelana lagi, namun ternyata suatu saat saudara seperguruan kumatin Bo menemukan tempat ini, dan mengajak aku kembali pada perilaku masa lalu, ajakan itu saya tolak, dan membuat dia marah sehingga kami bertempur, dan aku tidak dapat menandinginya, lalu mereka meninggalkan aku setelah membuat cacat seperti ini. H.M.H., kasihan sekali kamu Ken Moi, aku rela dengan keadaanku kau cici. H.M.H., bagaimana bisa, Ken Moi dapat melakukan hal seperti itu? Tanya kau Hang Li heran. Bagi orang kebanyakan mungkin ini sulit dilupakan, namun hatiku terlalu damai dengan apa yang membayangiku selama ini. Tentu bayangan itu memiliki rasa yang luar biasa, Gumam kau Hang Li. Benar dan rasa nyaman itu mengendapkan seluruh apa yang saya alami ini, oh ya bagaimana kau cici dan si tayap sampai kemari, halal apakah yang sedang dilakukan? Kami dalam perjalanan ke kota Bao, hal ini sehubungan dengan munculnya Pak Sim Sai Jin, sahut kau Hang Li. Lalu ada apa di kota Bao, sehingga tujuan kalian ke sana? Kami berjanji dengan Wihai Liong Siang, Wan Yokong untuk bertemu di sana, karena di tempat itu beberapa orang pendekar kami tahan untuk diobati. Ada apa dengan para pendekar itu? Ini semua akibatulah Pak Sim Sai Jin, dia menghipnotis ratusan pendekar untuk menjadi bonekanya berbuat kejahatan. Kalau dia mampu menguasai ratusan orang dengan ilmunya, tentunya hal itu merupakan kesaktian yang luar biasa. Benar, dan kita lagi berusaha untuk menyelamatkan para pendekar itu, apakah si tayap akan mampu mengatasinya? Kita berusaha sedaya upaya Kan Liap, semoga saja Tian dapat memberikan jalan bagi kita, untuk dapat melenyapkan lawan yang alot ini. Baiklah, si tayap dan Kau Cici mungkin sudah lelah, beristirahatlah ujarkan Hang Bi, lalu mereka pun istirahat. Kua Ahan Bu dan Kau Hang Li sudah seminggu berada di tempat Kan Hang Bi, Kau Hang Li dan Kan Hang Bi sangat akrab, terlebih mereka satu latar belakang dulunya, dan dari Kau Hang Li mengetahui keadaan Kua Ahan Bu, dan Kau Hang Li juga merasakan bahwa ada hubungan batin antara Kan Hang Bi dengan suaminya, sebagaimana yang mereka alami sebelumnya, hal ini membuat Kau Hang Li semakin sayang pada Kan Hang Bi. Mungkin tidak lama lagi akan tiba giliranmu Ken Moi, sebagaimana kami telah mendapat giliran, mungkin saja Kau Cici, tapi saya tidak tahu apakah si tayap setuju. Tentunya si tayap setuju, buko pastinya juga mencintaimu. Aku yakin dengan itu, namun yang saya maksud adalah, jikalah memang si tayap akan menikahiku, sudah merupakan nikmat tidak terperi saya rasakan. Lalu apa masalahnya Ken Moi? Menikah dan melahirkan anak si tayap puncak dari seluruh kebahagianku, tapi aku tidak mampu menyertainya sebagaimana kalian menyertainya. Apakah kalian membicarakan aku Kau Moi? Kami memiliki sesuatu yang sama, maka kami membicarakannya buko, oh ya saya ke dapur dulu untuk membantu Mopo, sahut Kau Hang Li, lalu meninggalkan suaminya beserta Kan Hang Bi. Si tayap duduklah pintar Kan Hang Bi, kuahan bu duduk persis di depan Kan Hang Bi. Kan liap, selama seminggu kami di sini, kita pasti merasakan hal yang sama, di mana rasa jalingan yang terbina dulunya semakin hangat dan menerbitkan bahagia. Si tayap, tulusnya hati yang tayap berikan menjadi pelipur lara selama ini, semakin tidak terperikan rasa hati ini merasakan tatapanmu yang lembut panuh cinta padaku, tayap lanjutkanlah, aku akan mendengarkan. Kan Hang Bi, aliran sungai itu demikian jernih menyejukkan, aromanya juga demikian mewangi menerpar lung batinku, satu kebahagiaan bagiku jika seandainya aliran ini menjadi pemandangan dan penyejuk hati dalam kehidupanku. Tayapku yang budiman, nikmatilah aliran sungai ini semasih berada di sini, dan bahkan jika ada celah lain sehingga mempunyai anak sungai alangkah baiknya, aliran sungai ini akan tetap di sini, walaupun rasanya ingin seperti yang tayap harapkan, aku dapat membayangkan betapa sangat indah dan nyaman. Sebenarnya tidak ada yang janggal dari harapanku kepada mu Ken Moi, namun keputusan kekasih yang suci patut untuk dihormati, kiranya Tian memberikan waktu yang lama bagiku untuk dapat berlama-lama di tempat ini. Tayapku sayang, jarak antara kuneleng dan bawah bagimu bukanlah perjalanan panjang, sekali dua kali engak kau datang telah menjadikan aku orang paling bahagia di dunia ini. Baiklah sayang, marilah kita bicarakan dengan kerabat di sini, ujar Kua Ahan Bu sambil meraih tubuh Ken Heng Bi, dengan hangat Kua Ahan Bu menggendong Ken Heng Bi yang gemetar karena degupan hatinya yang makin kencang, wajahnya yang jelek cacat bersemu merah. Setelah makan malam penghuni rumah itu pun berkumpul, lalu mereka pun membicarakan rencana pernikahan Kua Ahan Bu dan Ken Heng Bi, Kau Hang Li sangat bahagia melihat Ken Heng Bi, ucapan selamat dibisikan penuh nada menggoda di saat mereka berdua, Ken Heng Bi menangis bahagia di pelukan Kau Hang Li, hati yang seia sekata dan rasa kebersamaan demikian kentara di antara keduanya, terlebih diketahui Kau Hang Li sudah hamil tiga bulan, membuat Ken Heng Bi tidak dapat melukiskan rasa bahagia. Karena dia dapat membayangkan betapa luar biasanya merasakan keturunan suami tercinta, keturunan si Tihab hidup dalam dirinya. Seminggu kemudian pesta pernikahan pun dilaksanakan, seorang jarawan dibawa dari kelenteng di pinggir kota Bawo sebagai pelaksana pernikahan, dan beberapa kenalan Teng Beng, Kam Teng dan Yomeng diundang, pesta yang sederhana tapi tidaklah mengurangi rasa bahagia hati kedua mempelai, terlebih saat Ken Heng Bi dibawa Kau Ahan Bu ke ranjang pengantin, tidak terlukiskan rasa bahagia Ken Heng Bi. Di tengah cacat fisik yang mengharukan, Ken Heng Bi melayani suaminya dengan sepenuh daya dan hati, dan bagi Kau Ahan Bu tidak kurang sedikitpun gairahnya dan curahan cintanya berpacu menapaki dirahi cinta bersama Ken Heng Bi, berulang kali keduanya terhempas dari puncak kenikmatan yang nyaman dan melelapkan. Selama seminggu Kau Ahan Bu dan Ken Heng Bi memadu kasih di ranjang pengantin, dan setelah itu, Kau Hang Li pun mendapat giliran, kedua istri yang berbeda fisik itu demikian akur melayani suami mereka, selama dua bulan itu ternyata harapan Ken Heng Bi tembus, dia mulai muntah-muntah menandakan ada perubahan pada tubuhnya. Enam bulan berikutnya, Kau Hang Li pun melahirkan putera bagi suaminya, dengan rasa sukacita semua penghuni Jim Kok menyambut kelahiran putera Shita Ihab, Ken Heng Bi yang usia kandungannya sudah menginjak enam bulan, tidak kuasa menangis bahagia menyambut putera Kau Hang Li dan suaminya, Kua Ahan Bu memberi nama pada anaknya Kua Akun Bao. Setelah dua minggu kelahiran Kua Akun Bao, Kua Ahan Bu, Kau Hang Li dan Ken Heng Bi berkumpul di ruang tengah. Kau Moi dan Ken Moi, kota Bao tidak jauh dari lembah ini, namun Kue Moi dan para Su Heng tidak akan tahu kita berada di sini, jadi sebaiknya dalam beberapa hari ini saya akan menunggu mereka di dalam kota. Jika demikian baik menurut Buko, saya manut saja, sahut Kau Hang Li. Demikian juga saya Buko, berangkatlah, dan tunggulah Kue Moi di dalam kota, dan jika sudah sampai segeralah bawa ke sini, aku sangat rindu kepadanya, terbayang bagaimana wajah cantiknya yang luar biasa saat pertama bertemu di lembah ini, tidak sabar rasanya melihat wajah Kue Moi yang bungsu dalam kelahiran namun sulung dalam keturunan, selakan Heng Bi. Keesokan harinya Kua Ahan Bu berangkat ke kota Bao, Kua Ahan Bu dengan langkah santai sambil menikmati keindahan lembah, dan baru dua jam ia berjalan, di depannya nampak gumpalan debu membumbung di angkasa, dan suara gemuruh lari kuda terdengar sangat jelas, serombongan orang muncul dengan memacu kuda yang berlari kencang, Kua Ahan Bu menepi ke pinggir jalan dan duduk di atas tonjolan akar pohon dan menunggu rombongan berkuda itu lewat, matanya yang awas memperhatikan para penunggang yang lewat di depannya. Setelah rombongan itu lewat, Kua Ahan Bu kembali melanjutkan perjalanan, namun sesaat ia berdiri dengan kening berkeringit untuk mengingat sesuatu. H.M.H., orang paling depan seperti pernah bertemu, H.M.H., diamannya, ah, bukankah orang itu adalah yang menawan saya, ayah dia adalah Matinbo, pikir Kua Ahan Bu, dan spontan Kua Ahan Bu terbang ke belakang mengejar rombongan yang laksana pacuhan kuda. Tunggu dan berhenti kalian seru Kua Ahan Bu yang tiba-tiba muncul di depan rombongan kuda, karena teriakan dan munculnya yang tiba-tiba, kuda-kuda itu terkejut dan spontan berhenti dengan mengangkat kaki depan tinggi-tinggi. Bada bahsialan, mau mampu siap bentak pimpinan rombongan yang memang benar adalah Matinbo yang tangannya buntung. Matinbo dengan mati berkilat marah memelotot Kua Ahan Bu, namun ketika beradu pandang dengan Kua Ahan Bu nyalinya langsung ciut. Matinbo kalian hendak kemana? Tidak ada urusan denganmu. Matinbo teriak Kua Ahan Bu, Matinbo langsung terjungkal dari atas kuda, anak buahnya juga tidak luput dari akibat teriakan itu. Katakan apa tujuanmu sebenarnya? Sa, saya, hendak mengambil alih jem kau dari sumo saya. Tidak boleh, sumoimu sudah kau tinggal cacat, lalu kamu hendak pula mengambil tempat kejamannya, sungguh kamu tidak berhati. Si Tihab, kami sadar tidak akan dapat memenangkan kamu, namun ini adalah urusan antara saya dengan sumo saya, tidak boleh orang lain ikut campur. Itu adalah bentuk penindasan yang tidak boleh dibiarkan walaupun urusan dalam kedua pihak, terlebih sekarang, saya bukan pihak luar di pihak sumoimu. Apa maksudmu si Tihab? Matinbo, sumoimu Ken Hengbi adalah istri saya, apakah kamu masih mau melanjutkan niatmu? Hahaha, hahaha, wanita berwajah jelek lagi cacat itu sekarang adalah istrimu, hahaha, hahaha, sungguh luar biasa, memang kamu lelaki buta si Tihab. Penilaianmu berlandaskan nafsu, jadi jangan banyak bicara di depanku, dan saya ingatkan untuk enyah dari lembah ini. Baiklah, namun saya akan mengambil sebagian lembah untuk jadi markas. Markas kalian untuk berbuat zalim pada orang, apakah kamu tidak mengerti ucapan saya? Jangan berlebihan si Tihab, aku tidak mengganggu istrimu. Apakah karena tidak mengganggu istriku? Maka kalian boleh menyusun kekuatan untuk bertindak sewenang-wenang, merampok milik orang lain, Matinbo, sekali lagi kamu banyak tingkah aku tidak akan memberikan peluang lagi, sekarang enyah dan jangan saya pernah dengar lagi urusan tentang kalian ujar kuahan bu tegas, Matinbo, tersudut dan terdiam, mau melampiaskan marah, tidak berani, mau undur juga merasa terhina. Kenapa belum pergi? Apa saya harus menghajarmu bentak kuahan bu? sebagian besar dari rombongannya sudah undur dan bahkan sudah melarikan diri menuju arah kota bau. Baiklah, hari ini saya kalah jauh dari Anda, dan suatu saat nanti saya akan balas penghinaan ini. Jangan pernah berpikir untuk itu, sebab sekali lagi saya berjumpa denganmu dengan sepak terjang seperti ini. Ini saya akan sangat keras menghentikanmu, sahut kuahan bu, Matinbo segera mundur dan melarikan diri, tujuh sisa anggotanya juga menyusul. Menjelang malam mereka sampai kembali ke kota bau. Hari ini kita dihina, baiklah mari kita berjanji bahwa kita akan berburu ilmu kemana saja, dan akan keluar kembali ke dunia persilatan setelah dari kita mempunyai kesaktian untuk menundukkan imyang sintai hab. Baik, mari kita berpencar dan 15 tahun kemudian kita akan berkumpul di kota bau, selarakannya yang lain, lalu mereka pun berpencar untuk berkelana melang-lang-lang dunia. Sudah tiga hari kuahan bu berada di kota bau, namun istrinya dan para suhengnya belum datang, kerinduan pada istrinya kue e kimin demikian mengebu-gebu, sehingga kuahan bu memutuskan untuk meninggalkan kota bau setidaknya menuju kota sinyang, perjalanan pun dilakukan dengan cepat. Kota Gaoming sebelah timur Gunung Taisan, sedang mengadakan pesta tahunan, permainan baronsai dan pawai patung dewa tanah dan dewa rezeki diarak di sepenjang jalan, para warga begitu antusias menonton keramaian, jalanan tumpah oleh padanya warga yang menonton, bunyi-bunyian terdengar gegap gempita, likuan juga meraupu untung yang banyak karena tamu yang datang silih berganti untuk makan atau sekedar minum. Tiga orang pendatang baru memasuki sebuah likuan, ketiganya nampak demikian kumal karena perjalanan yang jauh, ketiganya adalah Wihai Liong Xiang dan Kue E Kimin. Ada kamar untuk menginap? Tanya Yuhun ada tuan, mau berapa kamar? Kami mau sewa dua kamar. Baik atau antar tamu ke kamar ujar pemilik likuan pada pelayannya, pelayannya datang dan mempersilahkan tiga tamunya untuk naik ke ruang atas, Wihai Liong Xiang dan istrinya memasuki kamar dan Kue E Kimin kamar lainnya. Lopek, tolong sediakan air untuk mandi ujar Kue E Kimin, pelayan itu pun pergi untuk melakukan perintahnya, setelah mandi dan berganti pakaian Kue E Kimin merasa segar, lalu ia turun untuk menikmati keramaian kota yang sedang pesta, menjelang sore Kue E Kimin kembali ke tempat penginapan, dan bertemu Wihai Liong Xiang diberada ruang atas. Dari melihat keramaian Kue E Kimin lihat, Benar siang kean cici, pesannya sangat meriah. Oh ya aku ke kamar dulu, dan apakah setelah malam kita akan makan? Benar si tai hap, saat malam saja kita makan, Sahut Yohun, Kue E Kimin berbalik meninggalkan Wihai Liong Xiang melangkah memasuki kamarnya. Keesokan harinya sebuah rumah bordir yang tergolong mewah dua geng dari penginapan tempat Wihai Liong Xiang terjadi huru-hara, beberapa wanita penghibur dan tamunya kedapatan telah tewas di kamarnya, banyak para warga yang lalu lalang berkerumun di depan rumah bordir, pemilik rumah hiburan itu Sin, dipanggil Inloya, beberapa orang polisi mendatangi tempat itu untuk mengusut perkara. Bagaimana awalnya, coba ceritakan yang jelas perintah kepala polisi pada dua orang petugas jaga. Malam itu sebagaimana biasa para tamu memasuki kamar, dan kami pun berjaga di pintu gebang, apakah tidak ada orang yang mencurigakan? H.M.H., dan menjelang tengah malam seorang lelaki tua berumur kira-kira 60 tahun datang dan hendak memesan kamar. Kenapa kamu curiuga padanya? Karena orang itu wajahnya sangat menakutkan, benar, wajah orang itu penuh bokpeng, selakawannya lalu apa selanjutnya yang terjadi? Lalu terjadilah apa yang kita lihat pagi ini? Yohun yang ada di sekitar kerumunan orang ikut mendengar percakapan polisi dengan dua penjaga, dan mendengar wajah bokpeng, Yohun yakin masalah ini adalah ulah pasim Sai Jin, kemudian tiba-tiba sebuah bentakan terdengar. Kalian semua berlutut sebuah bentakan terdengar mengaung, kontan semua orang berlutut kecuali Yohun. Yohun yang melihat pasim Sai Jin ada di atas sebuah atap bangunan mengerahkan tenaga untuk mempertahankan diri dari pengaruh hipnotis pasim Sai Jin, selama lima menit Yohun masih sanggup bertahan, dan untungnya sebuah pukulan sakti datang dari arah samping, Kwee Kim Min muncul dan menyelamatkan Yohun pada detik-detik terakhir. Pukulan Im Yang Sian Hoat membuat pasim Sai Jin terlempar dua meter sehingga ilmu hipnotisnya buyar mempengaruhi Yohun yang di ujung tanduk, Kwee Kim Min menyerang cepat dengan menggunakan Im Yang Sian Sin Li mengurung pasim Sai Jin yang baru mendarat di tanah. Pertempuran tingkat tinggi dan luar biasa seru terjadi, pasim Sai Jin babak belur disebat ujung sabuk Kwee Kim Min. Pasim Sai Jin mari kita lanjutkan di pintu gerbang sebelah timur seru Kwee Kim Min. Sambil menghilang dari tengah pertempuran, Yohun yang sudah menguasai dirinya langsung menuju penginapan mendapatkan istrinya, kemudian mereka berdua menuju gerbang kota sebelah timur. Kwee Kim Min tidak lama menunggu bayangan pasim Sai Jin sudah muncul dengan serangkaian serangan Hek Hoat Bo, dua tenaga dasyat berdentung membuat tempat itu bergetar hebat, mereka bertempur sambil berlari, hal ini adalah trik Kwee Kim Min untuk menghalangi pasim Sai Jin menggunakan ilmu hitamnya, dan nampaknya trik itu berhasil, Kwee Kim Min terus mencecar tubuh pasim Sai Jin bergerak sehingga pasim Sai Jin tidak punya kesempatan untuk menggunakan ilmu hitamnya. Ui Hai Leong Siang selalu mengikuti pertempuran tersebut dengan sikap waspada dan siap untuk menolong Kwee Kim Min, sampai setengah hari pertempuran teru dan gencar itu berlangsung, dan ternyata pertempuran sambil lari itu mengarah pada sebuah jurang, Kwee Kim Min dengan terus mencecar lawan, pasim Sai Jin sudah kalang kabut terdesak, namun desakan yang tidak akan pernah menyudutkannya karena sifat pertempuran yang jauh, dan Kwee Kim Min hanya mampu sebatas itu, karena amat berbahaya bertempur jarak dekat dengan pasim Sai Jin yang mengeluarkan bawa peg. Namun kali ini tubuh pasim Sai Jin laksana mainan di ujung sabuk Kwee Kim Min yang begitu cekatan dan luar biasa gesit memainkan ilmu in yang siang sin lipat, daya tahan si tai hap ini tidak diragukan lagi dan merupakan ilmu warisan leluhur yang amat langka, si Uliantian Leong berbareng dasar delapan langkah Garuda, tubuh pasim Sai Jin laksana laying layang dipermainkan Kwee Kim Min. Uihai Leong Siang yang menonton amat takjub menikmati permayanan puncak si tai hap yang kosen itu, suatu ketika pasim Sai Jin melompat jauh untuk mengambil kesempatan menggunakan ilmu pamungkasnya, namun ujung sabuk lebih cepat mengejar dan menyebat tubuhnya hingga terjungkal, lalu disusul belitan yang melemparkannya kesana kemari. Pasim Sai Jin terlempar dan ambruk di samping sebuah batu, dengan sisa tenaga, pasim Sai Jin melemparkan batu sebesar kerbau itu ke arah Kwee Kim Min sekaligus melempar pedangnya yang luncur cepat, dua benda itu tidak dapat tidak menghalangi gerak sabuk, batu besar itu hancur di sebet ujung sabuk, dan pedang pun mental menancap di sebuah pohon. Dalam waktu yang tidak berapa lama itu, pasim Sai Jin sudah cukup untuk mengeluarkan ilmu hitamnya rebahlah kamu. Tidak, rebah, kataku. Tidak pertempuran sahut-sahutan ini pun berlangsung, dan dipastikan Kwee Kim Min akan kalah, Ui Hai Leong Siang sudah siaga di dekat Kwee Kim Min. Pertempuran unik itu masih berlangsung seru, dan tiba-tiba pasim Sai Jin. Agak, hoak, pasim Sai Jin tiba-tiba terjungkal memuntahkan darah, dengan cepat ia menoleh ke arah suara yang memanggilnya, ternyata Im Yang Sin Tayyap sudah berdiri di hadapannya. Im Yang Sin Tayyap serunya cemas. Buko berbareng Kwee Kim Min juga memanggil suaminya, sambil berlari mendekati Kwee Mo. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja Buko. Sialan, rasakan pembalasan ku teriak pasim Sai Jin sambil menerkam, Kwa Ahan Bu melemparkan istrinya sehingga menjauh sambil menengkis pukulan Hek Hoat Bo dari pasim Sai Jin. Baru kali ini pasim Sai Jin bersentuhan kulit dengan Im Yang Sin Tayyap, dan pasim Sai Jin merasa gembira, karena sudah dipastikan Im Yang Sin Tayyap akan bersin, namun alangkah terkejutnya ia ketika merasakan seluruh tenaga Hek Hoat Bo menghantam rongga dadanya dan bawa pek tubuhnya mempengaruhi syaraf di kepalanya sehingga membuat muad dan dengan tubuh melayang pasim Sai Jin dan muntah cairan berwarna hijau, dua batang pohon besar tumbang di lambrak tubuh pasim Sai Jin, berkali-kali cairan hijau itu dimuntahkan sehingga membuat matanya basah dan melotot hendak keluar, keringatnya mengalir dan cairan keringat itu juga berwarna hijau. Kali ini pasim Sai Jin akan tamat, ternyata Hek Hoat Bo yang dikerahkannya beradu dengan Weisi Sin Siulian ilmu baru Im Yang Sin Tayyap, tenaga sakti itu telah membalik seluruh aspek ilmu pasim Sai Jin, dan akibatnya seluruh hagen dalam pasim Sai Jin seperti diremas, pasim Sai Jin masih menggelapar laksana ayam disembelih sambil terus mengeluarkan cairan, pasim Sai Jin sudah tidak menyadari keadaan, ternyata ilmu hitamnya juga membalik menguasai dirinya, karena setelah bermandikan muntah bercairan hijau kepalanya mengeluarkan asap merah darah. Semua itu tidak luput dari perhatian Wihai Leong Xiang dan Kuei Ki Min, Kuaahan Bu masih berdiri tenang melihat efek pukulannya pada korban di depannya, terakhir pasim Sai Jin melenguh seperti lembu dan kemudian bersin dan tidak lama kemudian tubuhnya membeku laksana kaca dan meledak berkeping-keping. Tamatlah riwayat momok yang ngalot dan menggemparkan ini, Kuaahan Bu melangkah mendekati Kuei Ki Min. Syukurlah kamu tidak apa-apa sumo sayang, ujar Kuaahan Bu sambil memeluk mesra istrinya, yang hampir dua tahun tidak bertemu. Bagaimana kabar kalian Wihai Xiang Leong Sapa Kuaahan Bu? Kami dalam keadaan baik-baik saja si Tai Hab, sungguh mencengangkan akhir kehidupan pasim Sai Jin, Sahut Iohun masih terpana dengan kejadian di depannya. Dimanakah Chia Cici, Buko? Chia Moi sudah mendahului kita Kuei Moi, dan Madu Mukau Hangli dan Ken Honbi saya tinggal di Jimkok. Chia Cici meninggal, bagaimana kejadiannya Buko? Mari kita duduk, dan saya akan menceritakannya, Sahut Kuaahan Bu, lalu dua pasang pendekar itu duduk agak jauh dari bekas ledakan tubuh pasim Sai Jin. Kami ditawan oleh Matin Bu dan dibawa ke markasnya di Rimba Babi, saat kami diikat terjadi bencana alam, di mana bangunan tempat kami dikurung Ambro Longsor ke dalam jurang, saya dan Kau Hangli selamat sementara Chia Moi dipanggil Tian. Ah, sungguh naas apa yang dialami Chia Cici, ujar Kuei Kim Inng lirih dengan isak tangis yang pilu. Kuei Moi, semua sudah digariskan, kita hanya mampu menerima jika berhadapan dengan kemauan Tian. Benar Kuei Elihab, larut dalam kesedihan bukanlah hal yang tepat menghadapi takdir Tian, selah Yohun, siang koan Lui Kim memeluk tubuh Kuei Kim Inng sambil menghibur hatinya. Bagaimana perjalanan kalian Yotuako? Kami berhasil mendapatkan empedu ular belang di Pulau Neraka, dan juga Wan Chiampuo berhasil mendapatkan jamur linsi di Tibet, hanya sanya Wan Chiampuo juga tewas ketika menghadapi Hehat Kui Sem dan Asim Sai Jin. Lalu siapa saja Kuei Moi dari Suheng yang menyertai musim Suheng, Li Suheng, Lau Suheng, dan Kam Suheng, lalu di mana mereka? Empat Suheng juga tewas dalam menunaikan tugas kita ini, HMH, semoga Tian memberikan hal-hal yang baik kepada mereka. Baiklah, Sekarang marilah kita ke Kota Bau, untuk melihat keadaan para pendekar, ujar Yohun. Baiklah, marilah kita berangkat, sahut kuah Hanbu, lalu mereka pun meninggalkan tempat itu, dua pasang suami istri melakukan perjalanan luar biasa cepat, hingga dalam waktu tiga minggu mereka sudah sampai di Kota Bau. Yohun mengajak si Taihab ke tempat kungcu, empat penjaga mendekat. Ada keperluan apa hingga datang kemari? Kami ingin bertemu dengan kungcu, urusan sepuluh pendekar yang ditahan di sini dua tahun yang silam, Oha, apakah kami berhadapan dengan Wihai Li Yongxiang? Benar si cu, kamilah Wihai Li Yongxiang. Kalau begitu marilah Taihab, sebentar saya akan laporkan pada Taijin. Sim Taijin pun datang menemui mereka di ruang tengah. Marilah kita langsung ke tempat tahanan Taihab Ujar Sim Taijin, lalu mereka pun memasuki tempat tahanan, sepuluh pendekar yang ditahan seperti orang melambun. H.M.H., metu mereka nampaknya berubah Taihab Ujar Kepala Penjara, maksudmu bagaimana si cu tanya Yohun? Biasanya metu mereka tidak sanggup kami tantang, karena kilat menyeramkan, namun sekarang tatapan metu itu kosong dan tidak bercahaya. Ini mungkin efek yang ditimbulkan setelah kematian Pah Sim Saijin. Jadi pada dasarnya mereka telah lepas dari pengaruh Pah Sim Saijin, begitukah si Taihab Sela Yohun? Benar Yotwako, mereka sudah lepas dan hanya mereka tetap hilang ingatan. Kalau begitu apa yang harus kita perbuat? Sebaiknya keluarkan mereka dulu untuk kita periksa, sahut Kua Ahanbu, lalu sepuluh orang itu pun dikeluarkan. Ternyata Gakou juga di sini, gumam Kua Ahanbu setelah melihat Chiapeng ayah istrinya Chia Sian Li, Kua Ahanbu mendekati Chiapeng, memeriksa urat Nadin, metu dan meraba kepala. Urat syaraf mereka dikuasai Hawa Im Ujar Kua Ahanbu, mungkin dengan jamur L.N.Z kita akan dapat menyembuhkannya, karena jamur L.N.Z menyimpan Hawa Yang, Ujar Kua Ahanbu, Yohun membuka buntalan dan mengambil jamur L.N.Z dari kotak. Inilah jamur L.N.Z yang didapat Wan Chiampua, Ujar Yohun menunjukkan jamur L.N.Z jamur ini kita godok dengan air dingin, sahut Kua Ahanbu. Cepat ambilkan sepoci besar air, perintah Sim Taijian pada pengawalnya, pengawal pun segera mengambil sepoci besar air, lalu memberikan pada Kua Ahanbu, dan ketika dibuka tutupnya oleh Kua Ahanbu air itu sudah berubah dingin bahkan sedikit membatu, pengawal itu terkesiap melihat air yang tadinya air biasa sudah berubah menjadi bongkahan es. Kua Ahanbu memasukkan jamur ke dalam poci air, dan dalam sekejap air itu mendidih bahkan beruap, dan uap air itu ditampung sehingga berubah kembali menjadi air biasa, dan setengah gelas wap air itu diperoleh, Kua Ahanbu meminumkan pada mertuanya Cia Peng, Cia Peng tiba-tiba pingsan, dan setengah jam kemudian Cia Peng sadar dengan perasaan heran. Buji, kamu kah itu, dimanakah kita ini tanya Cia Peng, orang semua terkejut kegembira melihat Cia Peng telah pulih. Syukurlah Gakau, Gakau telah pulih kembali, sahut Kua Ahanbu, Kue E. Kim In memapah Cia Peng dan mengajaknya keluar dari kerumunan orang. Paman aku adalah Kue E. Kim In. Ya aku ingat, kamu adalah sumoy dari Kua Ahanbu. Benar Paman, sekarang Paman duduklah yang nyaman di sini, kita menunggu pendekar yang lain dipulihkan oleh buku, ujar Kue E. Kim In, Cia Peng mengangguk sambil melihat kerumunan orang di depannya yang menyaksikan pengobatan. Hampir dua jam pengobatan itu berjalan, dan sepuluh pendekar itu pun pulih semua, alangkah bahagia rasa hati mereka setelah mendengar kenyataan bahwa mereka telah dijadikan boneka oleh Pak Sim Sai Jin dan dapat diselamatkan, malam harinya mereka menginap di kediaman Sim Tai Jin. Kua Ahanbu dan Kue E. Kim In yang disediakan sebuah kamar, menumpahkan segala kerinduan dan cinta berbalut gejolak birahi, Kue E. Kim In menikmati tiap gerakan suaminya yang memelai dan meremasnya, hangatnya pelukan suaminya serta panasnya birahi yang tersulut di relung sukmanya berpilih nerat seiring dekapan suaminya yang perkasa. Keesokan harinya semua para pendekar pulang ke tempatnya masing-masing. Gakau, apakah tidak sebaiknya Gakau ikut saya ke Kunleng? Tidak apalah buji, aku kembali saja ke Kunlun, entah bagaimana keadaan istriku sekarang, terlebih setelah mengetahui kepergian anak kami, kami harus saling menguatkan. Baiklah kalau begitu Gakau, sesekali aku akan mengunjungi Gakau ke Kunlun, ujar Kua Ahanbu, lalu Cia Peng pun meninggalkan Kota Bao. Kemudian dua pasang pendekar itu melanjutkan perjalanan ke Jimkok, sesampai di Jimkok, pertemuan haru terjadi, kabar meninggalnya Cia Sian Li, begitu membuat ketiga istri Im Yang Sintayap saling bertanggisan, terlebih Kau Hang Liang dapat menceritakan dengan jelas akhir kehidupan Cia Sian Li, dan hal itu membuat Siang Kuan Lui Kim takjub, entah bagaimana hubungan batin istri-istri si Tayap ini, pikirnya di dalam hati. Dan di samping itu ia ternyuh dan takjub melihatkan Heng Bi yang cacat dapat menjadi bagian dari keluarga Im Yang Sintayap yang mutlak ketampanannya yang mengagumkan. Ken Heng Bi dan kedua madunya laksana langit dan bumi perbedaannya, namun jika melihat akurnya mereka, seakan tidak ada memiliki perbedaan, kecuali orang luar yang memandangnya, seminggu kemudian Ken Heng Bi melahirkan anak lelaki yang muntok, Ken Heng Bi merasakan bahagia yang tidak bertepi, Kau Hang Li dan Kue E Kim Min menyambut suka cita, dan bergantian menggendong putra Ken Heng Bi yang diberi nama Kua Ayun Peng. Keesokan harinya Ui Hai Leong Siang mengadakan mengajak bicara Kua Ahan Bu Si Tayap, dari awal kamu telah mempunyai keinginan kepadamu. Katakanlah Yotwako, apa yang dapat saya lakukan untuk kalian. Si Tayap, ketika Yuseng lahir, satu keinginan saya pada anak saya itu untuk belajar dengan Si Tayap, kiranya Si Tayap dapat memperkenankan harapan kami tersebut. Oh, tentu kepercayaan Yotwako dan Soso merupakan penghargaan luar biasa bagi saya dengan memberikan tulang yang amat baik seperti Yuseng, aku akan berusaha sebaik mungkin Yotwako. Ah, sungguh kami merasa bahagia akan kesudian Si Tayap, selah Siang Kuan Lui Kim. Dan mungkin kami akan lebih dulu berangkat ke Kun Leng untuk menjumpai anak kami. Demikian juga baik Yotwako, dan kami akan menyusul beberapa hari lagi, sahut Kua Ahan Bu. Ui Hai Leong Siang siangnya berangkat mendahului Si Tayap ke kota Kun Leng di selatan, sementara Kua Ahan Bu masih menikmati hari-hari ceria bersama keluarganya di Jimoke, Kua Akun Bao dan Kua Ayun Peng jadi kejoramato bagi ayahnya mendapatkan curahan sayang, begitu juga dengan ketiga ibu mereka tidak kalah limpahan kasihnya. Dengan demikian berakhirlah kisah Sajin Lu, semoga bermanfaat di samping bacaan yang menghibur. Batam, 23 Oktober 2012. Dan tentunya kisah ini akan berlanjut, di mana keturunan Im Yang Sin Tayap akan ambil peranan dalam menapaki dunia Kangowu yang penuh dengan dilema dan bahaya. Untuk kisah selanjutnya insya Allah kita akan bertemu dalam judul KW Isian Pet, 8 Dewa Iblis.